Pemirsa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan reses pertama di daerah pemilihan DAPIL masing-masing. Berbagai aspirasi pun ditangkap oleh anggota Dewan khususnya di DAPIL I, yakni Bandung dan Cimahi. Berbagai aspirasi tersebut terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur, IKTP, dan penanganan banjir. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan reses pertama tahun sidang 2019 di daerah pemilihan yang masing-masing. Berbagai jaring aspirasi pun ditangkap oleh anggota Dewan khususnya daerah pemilihan satu yaitu Kota Bandung dan Cimahi. Berbagai aspirasi tersebut diantaranya masalah pendidikan khususnya mengenai zonasi, BPJS Kesehatan, infrastruktur, IKTP, lapangan pekerjaan, dan banjir. Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan reses pertama yaitu Habib Syarif Muhammad, Ali Hassan, dan Helas Junior di tempat resesnya masing-masing. Pembuangannya untuk dibuatkan dan retensi ternyata diseluruhkan kepada seluruh masyarakat sehingga imbasnya adalah banjir ke masyarakat. Tentu ini menjadi laporan yang harus kita tindak lanjuti, kebenarannya semasa juga mencarikan solusi. Kalau memang betulnya dari kebanjiran dampaknya itu, tentu kita harus mencarikan solusi terbaik buat masyarakat yang ada di Cipapak-Kelana ini. Proses-proses sebelumnya biasanya aspirasi itu berkisar sekitar masjid, guru agama, ruang kelas, dan sebagainya. Sekarang ini sudah semakin meningkat kualitasnya dari mulai kecanggihan teknologi informatika, kemudian juga BPJS, dan lain sebagainya, termasuk juga yang keseharian. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat sudah mulai melek informasi. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pengangguran, ini yang kita temukan. Yang terpenting mereka ini masalah zonasi. Ini masalah zonasi, ini kelihatannya pemerintah daerah harus lebih hati-hati lagi. Karena banyak orang tua yang mengeluh, namenya gede, tapi tidak bisa sekolah karena jaraknya jauh. Ini harus cari jalan keluar, jangan sampai terjadi dari tahun ke tahun. Nantinya, aspirasi yang didapat dari masyarakat akan ditindaklanjuti di rapat komisi dan dipaparkan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya aspirasi dari masyarakat, maka bisa memberikan masukan untuk DPRD Jawa Barat dalam mengambil keputusan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.